Mungkin banyak teman-teman disini yang berpikir copywriting itu kayaknya hook aja ya Karena banyak banget orang-orang yang bahas copywriting tapi cuma bahas itu aja ya Padahal sebenarnya copywriting itu lebih dari itu teman-teman ya Tapi sebelum kita bahas lebih detail, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgrade.id Dan hari ini kita akan belajar, emang copywriting itu cuma tentang hook aja ya Jadi itu pertanyaannya dan akan kita bahas di video ini Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Nah, kalau sebenarnya kita ngomongin copywriting itu teman-teman harus tahu dulu bahwa copywriting itu idealnya punya tiga anatomi ini ya Jadi ada headline, isi, sama qualification ya Headline kepala, isi badan, qualification kaki Jadi idealnya itu ada tiga bagian ini Nah, saat tonton-tonton copywriting kebanyakan orang itu hanya bahas tentang headlinenya aja, hooknya aja Yang mana memang betul bahwa bisa dibilang 80% lah efektivitas copywriting kita itu dari hooknya Tapi, hook itu teman-teman kalau perlu tahu, hook itu hanya bertujuan untuk menarik perhatian Atau bikin orang soft scrolling Atau bikin orang penasaran, memberikan solusi, menyampaikan pesan, atau mengajak audience mau makan di hadiah tertentu Jadi kalau kita ngomongin hook, itu cuma sebatas ini teman-teman Memang ya hook penting nggak mas? Penting banget gitu kan Karena bayangkan kalau misalkan kamu disini punya penawaran yang menarik Terus harganya kompetitif, produk atau jasa kamu ya Pelayanannya cepat, bonusnya banyak Kalau makanan kayak produknya enak, packagingnya menarik Tapi, kalau kamu nggak bisa bikin orang soft scrolling juga percuma Makanya hook itu bisa dibilang faktor yang sangat penting Tapi apakah copywriting tentang hook aja? Jawabannya tidak Karena seperti yang kita lihat ini, bahwa copywriting itu ada tiga elemen ini Nah, kalau muncul pertanyaan lagi dari teman-teman Apakah copywriting itu harus tiga ini mas? Jawabannya tidak juga Karena kalau misalkan teman-teman lihat Contoh ya, medianya apa? Misalkan tergantung media ya Jadi media nulis copy-nya misalkan brosur Yang mana brosur kan terbatas banget kan Kita nggak bisa mengomunikasikan banyak hal Jadi biasanya kalau brosur paling cuma headline ya Jadi kayak misalkan apa ya Dapatkan diskon 50% untuk pembelian kursi X Oke, terus disini ada foto-fotonya Ini bayangkan brosur teman-teman ya Foto-foto kursi, terus ada call to action Kunjungi, apa misalkan Toko kami di jalan apa Oke Nah, ini kan nggak ada isinya secara detail kan Menjelaskan apa kursinya, perapotan yang kita miliki apa Karena apa? Karena ya medianya terbatas Cuman ya mungkin brosur berapa kali berapa gitu kan Jadi kita nggak bisa menulis isinya terlalu banyak Cuman idealnya kalau misalkan kita kayak bikin iklan Bikin web broadcast, landing page Itu ada tiga hal ini ya Jadi dengan teman-teman mempelajari hook itu penting nggak? Penting, harus dipelajari Cuman itu nggak cukup Teman-teman juga harus belajar isi copywriting sama call to action-nya Yang mana kalau kita ngomongin tujuan dari isi itu apaan mas? Tujuan dari isi itu adalah yang pertama menjelaskan apa yang kita janjikan Jadi kalau teman-teman disini bilang ya Headlinenya kayak duduk seharian bikin punggung kamu kesakitan Isinya juga harus menjelaskan Ya apa solusi yang kamu tawarkan sehingga saya nggak perlu kesakitan nih punggung saya Yang kedua, isi itu juga harus menjelaskan informasi dan penawaran yang kita ingin sampaikan Jadi isi dan headline itu harus relevan teman-teman Karena kalau misalkan headline-nya teman-teman bahas A Tapi isinya B namanya clickbait Dan itu nggak disarankan Makanya saat teman-teman nulis isi itu harus relevan dengan judulnya Memang betul kalau misalkan kita udah nemuin judulnya Nulis isinya tinggal ngikuti Tapi nggak segampang itu Karena dalam isi itu ada banyak elemen Seperti ada social proof, kata-kata persuasifnya Penawarannya yang harus kamu susun dengan baik Terus gimana caranya, apa kata-katanya Apakah udah ada kata-kata aksinya atau nggak Dan masih banyak lagi sih Agar kita menulis isi yang lebih efektif dan variatif Dan isi itu meyakinkan pembaca untuk segera mengambil tindakan Jadi yang bikin orang beli teman-teman itu bukan di headline Headline itu tujuannya auto hook ya Itu tujuannya hanya bikin orang soft rolling Tapi yang bikin orang kepingin beli itu isi copywritingnya Jadi isinya itu harus teman-teman tulis Se-efektif mungkin Seterstruktur mungkin agar orang itu tertarik dengan penawaran atau copywriting Sementara kalau kita ngomongin call to action Itu bertujuan untuk ngarahin pembaca Agar segera melakukan tindakan tertentu Entah itu kayak lakukan pembelian, berinteraksi, menghubungi teman-teman Isi form atau apapun itu Jadi kalau kita ngomongin anatomi dari copywriting Ada headline isi dan call to action Dan setiap anatomi ini punya tujuan masing-masing Jadi copywriting itu bukan tentang hook aja Sebagai contoh Untuk menulis isi Kamu juga harus pelajari namanya konjungsi nih Kata penghubungnya Jadi agar copywritingmu lebih nyambung dan ngarahin dibaca Kamu bisa gunakan atau perhatikan kata konjungsi ini Dan ini ada beberapa persyaratannya Seperti kalau kita ngomongin sesuai bahasa Indonesia yang baik gak benar Konjungsi gak bisa di depan Itu ini kayak sehingga Dan atau tetapi Bawa melainkan maupun sedangkan Maka di dari Ini gak boleh di awal kalimat Maksudnya apa? Maksudnya kalau headline kayak kita kayak gini misalkan Bikin punggung kamu kesakitan Dan kamu mau Nah ini gak boleh sebenarnya Kalau kita ngomongin konjungsi Dan Kata dan itu di awal kalimat tidak boleh Sementara ini yang bisa di depan dan di tengah Jadi karena meskipun Walaupun untuk jika Apabila agar dengan ketika Supaya itu boleh di depan dan di tengah Sementara ini harus di depan Jadi dengan teman-teman mempelajari kata konjungsi Itu akan memudahkan teman-teman Untuk nulis kopinya Karena kalau misalkan teman-teman bandingkan ini Misalkan ya Tanpa kata konjungsi ini aja Tanpa konjungsi di sini Kalimatnya jadi gak nyambung Contoh ini Dilengkapi dengan fitur lumbar support Tubuh bagian atas anda tetap tegak dan kuat Dibandingkan ini Dilengkapi dengan fitur lumbar support Sehingga membuat tubuh bagian atas anda tetap tegak dan kuat Jadi kan kalimatnya lebih enak dibaca Belum lagi pemilihan diksi Karena pemilihan diksi itu penting Karena kalau bayangkan teman-teman Jual lapis legit harga 300 ribuan Tapi teman-teman bilang aroma lapis legit ini bikin ngiler Ya sebenarnya oke aja sih Tapi kalau teman-teman ingin citranya lebih keren Citranya itu lebih naik Brandingnya teman-teman bisa ganti Menggugah selera Walaupun sebenarnya ini maknanya sama gitu Bikin ngiler sama menggugah selera Tapi pemilihan diksi itu juga bisa mempengaruhi emosi dari audiens teman-teman Jadi kalau kita ngomongin copywriting Hook penting gak mas? Penting banget Tapi copywriting bukan tentang hook aja Jadi gimana cara kamu menulis isi copywritingnya Memilih kata-katanya Menulis call to actionnya Menggunakan kata konjungsi Memperhatikan kata-kata aksinya Banyak banget teman-teman Menyesuaikannya dengan brief yang teman-teman udah buat Jadi ada banyak banget yang bisa teman-teman pelajari dalam copywriting Walaupun sekarang ada AI yang mana untuk memudahkan kamu Tapi ada baiknya teman-teman juga mempelajari copywritingnya sendiri Agar kamu bisa mengoptimalkan Hasil copywritingmu dari AI yang sudah generate Jadi kurang lebih teman-teman itu aja di video ini Semoga memberikan teman-teman sedikit pencerahan Bahwa copywriting itu bukan tentang hook aja Dan seperti biasa kalau ada pertanyaan lanjutan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing, digital energi, dan digital automation Untuk tingkatkan upside bisnismu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain